Kisah pendekar bongkok, jilip 24. Semua tamu memandang gelisah, bahkan wajah ling-ling juga agak pucat. Ia khawatir kalau-kalau jagonya sekali ini akan kalah karena sikap orang Kim Simpai itu memang menyeramkan sekali. Lo Suhau, sungguh aku merasa heran sekali melihat sikap dan sepak terjangmu. Engkau berjubah pendeta dan engkau mengumpulkan dirinya untuk para pendeta dan kuil. Ini berarti bahwa seharusnya engkau adalah seorang manusia yang menjauhkan diri dari kesesatan, menjauhkan diri dari kekuasaan iblis yang bekerja melalui pengaruh nafsu, serta mendekatkan diri dengan Tian dan selalu mengikuti jalan kebenaran. Akan tetapi mengapa sepak terjangmu malah seperti ini? Sebenarnya engkau ini pendeta ataukah penjahat? Sadarlah, Lo Suhau, sebelum terlambat. Sepasang matu itu melotot, mulut itu ternganga karena anggota Kim Simpang itu amat terheran-heran, hampir tidak percaya bahwa ada seorang pemuda, yang bertubuh cacat bongkok pula, berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Kalau yang berkata demikian itu atasannya di Kim Simpang, atau setidaknya seorang pendeta lama yang berilmu tinggi, atau seorang pejabat tinggi yang berkuasa, dia tidak akan merasa heran. Akan tetapi seorang pemuda biasa, asing pula, bongkok pula, tapi berani mengucapkan kata-kata seperti itu, dan di depan umum pula? Dia merasa terhina bukan main dan api kemarahan seperti hendak membakar hanguskan kepala dan nadanya. Demi semua dewa dan iblis. Siapakah engkau yang berani berkata seperti itu kepada beruang hitam? Hayo mengaku siapa engkau sebelum engkau terlanjur mampus dan menjadi maya tanpa nama. Berkata demikian, si beruang hitam itu sudah menggerak-gerakan sepuluh buah jari tangannya sehingga terdengar bunyi berkerotokan seolah-olah semua potongan tulang jari tangannya menjadi hidup dan berteriak-teriak. Si Elyong bersikap tenang saja. Dia sudah tahu apa artinya bunyi berkerotokan pada buku-buku jari tangan orang itu. Seorang yang mempunyai tenaga yang amat kuat dan jari-jari tangan itu telah terlatih, akan tetapi tenaga itu baginya tidak berbahaya, hanya merupakan tenaga luar yang nampaknya saja dasyat. Namaku Si Elyong dan aku sama sekali tidak ingin memusuhimu, akan tetapi tentu saja aku akan menentang segala macam bentuk kejahatan yang dilakukan oleh siapapun juga. Bagus! Aku akan menelanjangimu, baru membunuhmu dan menyerahkan nona manis ini kepada tiga orang pemuda ini. Berkata demikian, pendeta pemungut denge itu sudah menubruk ke depan. Gerakan pendeta ini memang mirip seekor beruang yang menyerang dasyat. Namun, Si Elyong sudah siap siaga sehingga dengan mudah dia menggeser kaki dan tubuhnya menyelingap ke kiri dan tubrukan itu pun luput. Hiyaaah! Pendeta itu semakin marah ketika tubrukannya luput. Dengan bentakan nyaring, kedua lengannya yang tadi terjulur ke depan segera dibabatkan ke kanan mengejar bayangan Si Elyong dan kedua tangannya membentuk cakar harimau, mencengkeram ke arah dada dan muka pendekar bongkok. Karena serangan susulan ini sangat cepat datangnya dan dasyat sekali, Si Elyong lalu menyambutnya dengan tangkisan lengan kanan yang diputar dari kiri bawah ke kanan atas. Des! Kedua lengan pendeta itu sekaligus tertangkis hanya oleh lengan kanan Si Elyong yang mengerahkan Sinkang dan akibatnya, tubuh pendeta itu terpelanting kemudian jatuh terbanting menimpa meja. Sungguh sial baginya, mukanya berada di bawah dan tanpa dapat dicegahnya lagi, mukanya masuk ke dalam mangkok besar yang masih terisi masakan. Bagaikan harimau terjebak, dia menggereng marah dan ketika dia meloncak bangkit lagi, mukanya penuh dengan kuah dan saus tomat, nampak buruk, lucu, akan tetapi juga mengerikan. Pada saat itu, Si Elyong mendengar suara Ling Ling menjeret dan ketika dia menoleh, ternyata tiga orang pemuda itu seperti berlomba hendak menelanjangi dan menciumi Ling Ling yang melawan mati-matian, mencakar dan menampar sejadi-jadinya. Pengecut-pengecut busuk Si Elyong membentak marah. Tangannya meraih beberapa batang sumpit dari meja berdekatan dan begitu tangan itu bergerak, tiga batang sumpit meluncur bagaikan anak panah. Tiga orang pemuda yang sedang memperebutkan Ling Ling itu menjerit dan roboh sambil berteriak-teriak dan mengadu-adu kesakitan karena pangkal lengan mereka dekat pun tidak sudah tertembus sebatang sumpit. Rasa nyeri membuat tubuh mereka panas dingin, lengan lumpuh dan mereka hanya dapat mengadu-adu dan menggeliat-geliat seperti cacing-cacing terkena abu panas. Ling Ling yang marah bukan main pada mereka, segera menyambar barang seadanya di atas meja berdekatan, lalu menimpakan segala macam piring mangkok berikut sisa isinya ke atas kepala tiga orang itu. Terdengar suara hiruk pikuk pecahnya mangkok piring di atas kepala tiga orang pemuda itu yang menjadi semakin kesakitan. Nampak kepala mereka berdarah dan dahi mereka benjol-benjol. Kini perkelahian antara tokoh Kim Simpai dan pendekar bongkok berlangsung tambah seru. Meja kursi berserakan dan pendekar itu sudah marah dan penasaran bukan main. Semua serangannya selalu dapat dilakan lawannya, bahkan setiap kali ditangkis, dia merasa seluruh lengannya nyeri dan tubuhnya tergetar hebat. Sebagai seorang ahli silat yang tingkatnya cukup tinggi, tahulah anggota Kim Simpai itu bahwa pemuda bongkok itu sungguh mempunyai tenaga sinkang yang amat kuat, dan ilmu silat yang tinggi dan aneh. Pemuda bongkok, sekarang saatnya engkau mampus bentak orang itu. Dia menyambar tongkat bututnya yang tadi dia letakkan di atas meja bersama Hioloho yang sudah terisi banyak uang sumbangan dari para tamu yang ketakutan tadi. Kalau tadi dia tidak mau mempergunakan tongkatnya adalah karena dia memandang rendah pemuda bongkok itu. Setelah semua serangannya gagal, bahkan sudah tiga kali dia terpelanting, akhirnya dia tidak mau sungkan lagi dan sudah menyambar tongkat bututnya dan sambil menggereng dia pun menyerang dengan tongkatnya. Tongkat itu terbuat dari kayu hitam yang berat dan kerasnya seperti besi. Besarnya hanya selengan tangan dan panjangnya setinggi tubuh pemiliknya. Akan tetapi, ketika digunakan menyerang, tongkat itu berputar dan lenyap bentuknya, berubah menjadi gulungan sinar hitam yang mengeluarkan suara bersihutan. Melihat gerakan lawan yang menggunakan tongkat, tahulah si Elyong bahwa tongkat lawan itu cukup berbahaya. Maka, dia pun tidak mau membuang banyak waktu lagi. Dia mengerahkan tenaganya. Kedua tangannya lantas mengepulkan uap putih ketika dia bergerak dengan ilmu Pek Insin Chiang, tangan sakti awan putih. Dengan berani dia menyambut gulungan sinar hitam itu dengan kedua tangannya, menangkis sambil mengerahkan tenaga Pek Insin Chiang. Krak! Tongkat itu patah-patah menjadi tiga potong dan selagi anggota Kim Simpai itu terkejut, Tangan kiri si Elyong sudah bergerak mendorong dengan pengerahan selat Leong Chiang, pukulan naga salju. Krak! Nampaknya tidak terlalu keras telapak tangan kiri si Elyong mengenai dada di dekat pundak lawan, akan tetapi akibatnya sungguh hebat. Tubuh tinggi besar itu terjengkang menabrak meja kursi dan ketika akhirnya dia merangkak bangun, wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil kedinginan. Demikian hebatnya pukulan suat Leong Chiang itu, mengandung kekuatan sinkang yang sangat dingin menembus tulang. Masih untung bagi pendeta itu bahwa si Elyong tidak berniat membunuhnya sehingga membatasi tenaganya. Jika dia menggunakan seluruh tenaga suat Leong Chiang, tentu lawannya tidak akan mampu bangkit kembali, darahnya akan menjadi beku dan dia akan tewas seketika. Orang yang mempunyai julukan beruang hitam itu bangkit dan memandang kepada si Elyong dengan matel, terbelalak. Kau, kau kah, yang berjuluk pendekar bongkok akhirnya dia bertanya. Si Elyong tidak menjawab, hanya mengangguk. Kembali orang itu nampak terkejut dan dia lalu menghela nafas panjang. Pendekar bongkok, nama besarmu bukan kosong belaka. Aku mengaku kalah, akan tetapi urusan kita bukan berakhir sampai di sini saja. Kalimat terakhir itu mengandung ancaman dan dia pun menghampiri Hiyolo di atas meja dan mengangkatnya lalu melangkah hendak pergi. Beruang hitam, tahan dulu. Engkau telah merusakkan banyak perabot rumah makan ini dan hendak pergi begitu saja membawa semua sumbangan itu? Tinggalkan semua isi Hiyolo itu di sini kata si Elyong yang melihat banyak meja kursi patah-patah dan mangkok piring pecah-pecah. Beruang hitam itu berhenti, lalu membalikkan tubuhnya, menyeringai pahit, dan tiba-tiba dia berkata, Nah, terimalah ini dia melontarkan Hiyolo yang amat berat itu ke arah si Elyong. Ling-ling terkejut sekali karena Hiyolo yang berat itu menyambar ke arah si Elyong. Juga para tamu di rumah makan itu terbelalak dan merasa tegang. Akan tetapi, dengan tangan kirinya si Elyong menyambut Hiyolo itu, lalu dia menuangkan seluruh isinya ke atas meja. Kemudian, dia melontarkan kembali Hiyolo itu ke arah beruang hitam sambil berseru. Bawalah pulang Hiyolo ini dan jangan lagi mengganggu penduduk. Hiyolo itu melayang ke arah beruang hitam yang terpaksa menerimanya dengan kedua tangannya. Akan tetapi kini berat Hiyolo itu ditambah dengan tenaga lontaran yang amat kuat dari si Elyong. Beruang ritam terhuyung dan biarpun dia tidak sampai roboh, namun ketika akhirnya dia dapat bertahan berdiri dengan kedua kaki gemetar, dari ujung mulutnya mengalir darah segar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menerima lontaran kembali Hiyolo kosong tadi, dia telah menderita luka dalam. Tanpa bicara lagi dia pun melangkah pergi meninggalkan rumah makan itu. Pendekar bongkok kini para tamu berbisik-bisik, menyebutkan nama ini dan mereka memandang kepada pemuda bongkok itu dengan sinar mata penuh kagum, heran dan juga gentar. Tiga orang pemuda yang tadi roboh terkena tusukan sumpit, kemudian dihajar kepala mereka dengan mangkok piring oleh ling-ling, sekarang merangkak dan dengan tubuh gemetar ketakutan mereka berlutut dan menghadap ke arah si Elyong. Tai Hiyap, harap, ampunkan kami, kata pemuda baju kuning. Ampun, Tai Hiyap, metu kami seperti buta, tidak melihat seorang pendekar sakti, kata yang kedua. Tai Hiyap, Sio Chia, Nona, kami tidak berani lagi, berkata pula pemuda yang ketiga. Melihat sikap tiga orang pemuda yang rupanya sudah tidak karuan itu, baju robek-robek, muka berlepotan kuah, masakan dan darah, dahi benjol-benjol, pundak masih tertusuk sumpit, mengangguk-angguk sambil berlutut, ling-ling dan si Elyong saling pandang dan keduanya lalu tertawa geli. Liyong ke, biarkan tiga lalat ini terbang pergi, kata ling-ling gembira dan bangga bukan main karena kemenangan si Elyong ini menimbulkan kekaguman kepada semua orang. Kalau tadi semua orang memandang kepada si Elyong dengan sinar mati mencemooh, kini semua mati memandang kagum dan juga gentar. Si Elyong lalu memandang kepada tiga orang itu. Nah, kalian sudah mendengar? Hayo terbang pergi bentaknya. Tiga orang pemuda itu lalu bangkit dan dengan terhuyung-huyung mereka lari keluar dari rumah makan itu, diiringkan senyumbahkan suara ketawa beberapa orang tamu rumah makan. Si Elyong memanggil pengurus rumah makan. Engkau perhitungkan berapa kerugian karena kerusakan ini, lalu ambil dari uang di atas meja ini. Uang selebihnya, kembalikan kepada para tamu yang tadi dipaksa untuk memberi sumbangan. Ia lalu mengeluarkan uang membayar harga makanan dan minuman mereka, kemudian memegang tangan ling-ling dan menggandeng gadis itu keluar dari kedai itu. Dengan bangga sekali ling-ling memegang tangan pendekar itu dan ketika mereka berjalan keluar, ia merapatkan tubuhnya. Akan tetapi ia tidak tahu betapa diam-diam si Elyong merasa khawatir sekali. Ikutnya ling-ling dengannya akan mendatangkan banyak kesulitan bagi dirinya, dan terutama sekali bahaya besar bagi ling-ling. Lagi pula, tadi di rumah makan sudah terbukti jelas betapa gadis itu selama hidupnya akan menderita batin mendengar rejekan orang-orang kalau sampai menjadi teman hidupnya. Gadis yang semanis ling-ling tidak pantas menjadi istri seorang pria cacat seperti dia. Kalau dipaksakan, ling-ling akan selalu mendengar rejekan orang. Masih baik kalau perasaan dan hatinya kuat, bagaimana kalau kelak sampai terguncang? Bukan tidak mungkin, dan dia pun tidak akan terlalu menyalahkan kalau kelak timbul penyesalan di dalam hati ling-ling telah menjadi istri seorang pria yang cacat. Siapa tahu kelak akan datang penggoda, seorang pria yang tampan dan baik, sehat dan tidak cacat, dan hati ling-ling jatuh. Kalaupun terjadi demikian, dia tidak akan dapat menyalahkan ling-ling, walaupun hal itu akan menghancurkan hatinya. Daripada menghadapi bahaya seperti itu, jauh lebih baik menyingkiri bahaya itu. Dan satu-satunya jalan adalah berpisah dari ling-ling. Hal itu sudah sejak lama dia pikirkan, sebelum mereka memasuki kota Lokjang. Ling-ling adalah seorang gadis yang manis sekali dan setiap orang pemuda tentu akan mudah jatuh cinta kepadanya. Masih banyak sekali pemuda yang tampan dan berbudi baik, yang pantas untuk menjadi jodoh gadis yang bernasib malang ini. Dia tahu bahwa diam-diam dia amat tertarik pada ling-ling, bahkan dapat dia mengaku bahwa dia telah jatuh cinta kepada ling-ling dan akan merasa berbahagia sekali kalau selanjutnya dia hidup berdampingan dengan gadis itu sebagai suami istri. Dan dia pun dapat merasakan bahwa ling-ling mencintanya. Akan tetapi, tentu cinta gadis itu timbul karena merasa berhutang budi dan merasa kasihan, bukan cinta seorang wanita yang tertarik oleh seorang pria. Tidak, aku tidak boleh merusak kehidupan ling-ling demikian dia telah mengambil keputusan sebelum mereka memasuki Lhasa. Dan begitu masuk kota itu, dalam rumah makan tadi, kembali mereka telah mengalami gangguan yang timbul karena ling-ling berdekatan dengan dia. Andai kata ling-ling memasuki rumah makan itu bersama seorang pria yang sepadan, seorang pemuda yang tampan dan gagah, tidak mungkin timbul keributan tadi. Tentu tidak akan ada yang mengejek. Peristiwa itu membuat dia semakin teguh dalam niatnya untuk memisahkan diri dari ling-ling. Dia sedang menunaikan tugas yang sangat berbahaya. Banyak lawan yang lihai berada di depannya. Kalau dia diikuti oleh ling-ling, hal itu tentu akan mendatangkan bahaya besar mengancam diri ling-ling. Kita sekarang kemana? Liongko tanya ling-ling dengan sikap manis. Kita ke rumah penginapan dulu, Lingghoi. Engkau perlu beristirahat dan nanti aku akan pergi sebentar untuk melakukan penyelidikan, melaksanakan tugasku. Hanya ku minta agar engkau tidak keluar dari kamarmu sebelum aku pulang, karena seperti engkau lihat sendiri tadi, di sini juga banyak berkeliaran orang jahat. Mereka memilih sebuah rumah penginapan, kemudian menyewa dua buah kamar yang berdampingan. Setelah mendapatkan dua buah kamar, Sia Liong sekali lagi memesan kepada ling-ling agar jangan keluar dari dalam kamar sebelum dia kembali. Baik, Liongko. Kalau aku tidak boleh ikut denganmu, aku akan menanti dalam kamar ini sampai engkau pulang. Biar setahun akanku nanti katanya setengah bergurau, lalu disambungnya cepat. Akan tetapi, Liongko, kau nanti jangan terlalu lama, ya? Sia Liong mengangguk, kemudian meninggalkan kamar itu setelah menyuruh ling-ling menutupkan daun pintu rapat-rapat. Sia Liong lalu pergi kembali ke rumah makan tadi. Pengurus rumah makan menyambutnya dengan ramah dan penuh hormat. Ah, Tai Hiap datang kembali? Apakah yang dapat kami bantu untuk Tai Hiap pemilik rumah makan itu bertanya? Dapatkah aku bicara 4 metu denganmu? Tuh aku tanya Sia Liong kepada pemilik rumah makan yang usianya kurang lebih 30 tahun itu. Pemilik rumah makan itu memandang heran, tapi dia mengangguk dan mempersilahkan Sia Liong masuk ke bagian belakang rumah makan itu. Ternyata bagian belakang kedai itu merupakan rumah tinggalnya bersama istri dan dua orang anaknya. Begini, toh aku. Aku berani bicara denganmu karena engkaulah satu-satunya orang yang ku kenal di Lhasa ini, walaupun baru sekali kita bertemu, yaitu ketika terjadi keributan tadi. Engka sudah mengenal siapa aku dan ku harap engka suka untuk membantuku. Engka sudah melihat Nona yang datang bersamaku tadi? Pemilik rumah makan itu mengangguk dan semakin heran. Ia adalah seorang sahabat baikku, akan tetapi ia yatim piatu dan hidup sebatang kera, juga ia seorang gadis yang lemah. Aku sedang melaksanakan tugas penting dan tidak mungkin membawanya terus karena hal itu akan menimbulkan bahaya seperti yang kau lihat sendiri dalam peristiwa tadi. Mengertikah engkau, toh aku? Pemilik rumah makan itu mengangguk, akan tetapi mengerutkan alis karena dia tetap tidak mengerti mengapa pendekar ini menceritakan itu semua kepadanya. Sebelum aku melanjutkan, aku hendak memperkenalkan diri kami lebih dahulu, toh aku. Namaku Sieliong dan seperti engkau mendengar tadi, aku dijuluki orang pendekar bongkok. Adapun sahabatku itu bernama Sameling, biasa disebut Klingling. Ia yatim piatu dan menjadi tanggung jawabku. Nah, sekarang aku hendak mencarikan sebuah tempat tinggal yang aman bagi Klingling, sebuah keluarga yang dapatku percaya untuk ditumpangi gadis itu. Untuk sementara waktu saja, sampai aku menyelesaikan tugasku, entah berapa hari lamanya. Dan tentu saja aku akan membayar semua biaya yang dikeluarkan selama Klingling mondok pada keluarga itu. Demikianlah, toh aku, dapatkah engkau menolong kami? Pemilik rumah makan itu adalah seorang keturunan Hon Tibet, seperti juga Lingling. Dia menarik napas panjang. Tai Hiap, semua orang dilasa tahu bahwa aku adalah seorang pemilik rumah makan ini sejak ayahku dahulu dan bahwa kami adalah orang-orang yang mencari penghasilan dengan jujur. Aku dapat mengerti keadaan Tai Hiap dan Nona itu, dan seandainya tidak terjadi peristiwa tadi, pasti dengan senang hati aku suka menerima Nona Lingling untuk tinggal di rumah kami sementara waktu. Akan tetapi, setelah peristiwa tadi terjadi, sangatlah berbahaya kalau dia tinggal bersama kami, Tai Hiap. Tentu semua orang akan tahu bahwa dia mondok bersama kami dan kalau hal ini terdengar oleh ketiga orang pemuda berandalan tadi, kemudian terdengar oleh Kim Sim Pai, tentu kami sekeluarga akan celaka. Tai Hiap tidak menghendaki kami sekeluarga celaka, bukan? Si Elyong menghela napas. Dia dapat mengerti alasan yang dikemukakan pemilik rumah makan itu. Tentu saja kami pun tidak menghendaki demikian. Akan tetapi barangkali engkau dapat menunjuk keluarga lain yang kiranya dapat kutitipi Ling Lingling untuk sementara waktu. Sejenak pemilik rumah makan itu mengingat-ingat, kemudian dia memandang pendekar itu dengan senyum cerah. Ahaha, memang ada dan tepat sekali, Tai Hiap. Seorang bibiku yang sudah tua hidup seorang diri di kota ini, di sudut kota dan dalam kampung yang tersembunyi dan sepi. Bibi Cili tentu akan suka sekali menerima Nona Ling Lingling untuk sementara tinggal bersamanya. Ia bibiku sendiri, Tai Hiap, dan boleh dipercaya. Wajah si Elyong berseri gembira. Bagus. Sungguh aku berterima kasih sekali padamu, to aku. Dapatkah kita sekarang pergi menemui bibi Cili untuk membicarakan masalah ini? Pemilik rumah makan itu dengan senang hati mengantar si Elyong mengunjungi janda Cili dan benar saja seperti yang dikatakan pemilik restoran itu. Janda itu dengan senang hati menerima kehadiran Ling Ling di rumahnya karena berarti ia mempunyai seorang teman. Janda berusia 55 tahun ini ramah dan juga nampak sehat. Rumahnya tidak terlalu besar akan tetapi bersih dan pantas, karena janda ini hidup dari tunjangan para keponakannya, antara lain dari pemilik rumah makan itu. Malam itu juga si Elyong mengajak Ling Ling untuk pindah ke rumah janda Cili. Akan tetapi kenapa kita harus pindah kamar malam ini juga? Elyong kok tanya Ling Ling ketika berkemas. Bukan kita, Ling Moi, melainkan engkau sendiri. Tangan yang tadinya sibuk mengemasi pakaian berhenti bergerak dan sepasang metal Ling Ling terbelalak menatap wajah si Elyong. Aku sendiri? Dan engkau? Aku harus melakukan penyelidikan dan melaksanakan tugasku, Ling Moi. Engkau akan tinggal bersama Bibi Cili untuk sementara waktu sampai selesai tugasku dan... Tidak, Ling Ko, tidak. Aku tidak mau berpisah, aku tidak mau kau tinggalkan. Aku ikut bersamamu, Ling Ko. Kemanapun engkau pergi gadis itu memandang dengan wajah membayangkan kegelisahan. Si Elyong tersenyum dan memegang tangan gadis itu, tangan yang dingin dan gemetar, tangan seorang yang jelas amat membutuhkan perlindungannya. Tenanglah, Ling Moi. Tidak mungkin engkau ikut denganku selama aku mengadakan penyelidikan. Terlalu berbahaya. Ingat saja tadi, di rumah makan, ancaman bahaya sudah muncul. Apalagi kalau aku melakukan penyelidikan dan bertemu dengan banyak lawan yang tangguh. Aku tidak takut, Koko. Aku tidak takut. Biar sampai mati sekalipun aku rela asal dekat denganmu. Bersamamu, aku tidak takut menghadapi apapun juga, asalkan kita jangan saling berpisah. Aku percaya bahwa engkau tidak takut, Ling Moi, akan tetapi akulah yang khawatir. Kalau sampai terjadi apa-apa denganmu, aku akan menyesal selamanya. Karena itu, biarlah untuk sementara ini engkau tinggal bersama Bibi Chili, seorang janda yang ramah. Nanti setelah tugasku selesai, aku akan menjemputmu. Bagaimanapun, engkau harus dapat membiasakan diri, Ling Moi. Tak mungkin kita akan selamanya berkumpul. Liyong Koko, aku ingin selamanya berkumpul denganmu, ah, aku, aku, jangan tinggalkan aku, Koko, dan Ling Ling menangis. Si Liyong mengerutkan alisnya, hatinya seperti diremas. Dia maklum akan isi hati gadis itu. Akan tetapi, dia harus mengeraskan hatinya. Semua demi kebahagiaan Ling Ling di kemudian hari. Sekarang ini, demi keamanan Ling Ling. Ling Moi, apakah sekarang engkau mulai membantah keinginanku? Apakah engkau ingin membuat aku bingung dan susah? Tangis itu seketika berhenti dan gadis itu mengangkat mukanya, menatap wajah si Liyong dengan muka amat pucat. Tangisnya terhenti akan tetapi mati yang terbelalak itu kemerahan dan masih berlinang air mata. Maaf, maafkan aku, Koko. Aku tidak ingin membuatmu bingung dan susah, aku taat, aku patuh, aku hanya ingin selalu berada di sampingmu. Mati bukan apa-apa bagiku, akan tetapi berpisah dari sampingmu, ah, mana dapat aku membayangkan itu? Ia menutupi mukanya, tidak menangis lagi tetapi seolah-olah hendak menutupi penglihatan bayangan yang menakutkan dan menyedihkan. Si Liyong membiarkan hingga gadis itu menguasai dirinya kembali. Dia memang sudah menduga sebelumnya bahwa keputusannya yang disampaikan kepada Ling Ling tentu akan diterima dengan kaget dan sedih oleh gadis itu. Setelah dia melihat gadis itu menurunkan kedua tangannya dari depan mukanya, Si Liyong tersenyum kepadanya, senyum yang membesarkan hati, senyum yang ramah dan penuh pengertian. Ling Moi, kita manusia hidup di dunia ini harus selalu siap untuk menghadapi segala macam peristiwa tanpa menilainya sebagai suka dan duka. Semua adalah wajar saja, karena kita yakin bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, Ling Moi. Pertemuan akan selalu berakhir dengan perpisahan, hanya waktu saja yang berbeda dan menentukan, oleh karena itu, kita selalu harus siap-siaga menghadapinya. Kalau aku mengambil keputusan agar engkau tinggal dulu bersama Bibi Cili, hal itu hanya karena aku ingin melihat engkau berada dalam keadaan yang aman, tidak terbawa ancaman bahaya seperti kalau engkau ikut denganku. Tapi, tapi, hanya untuk sementara, bukan, Liyong kok? Kalau sudah selesai tugasmu, engkau tentu akan menjemputku, bukan? Dan membolahkan aku hidup di sampingmu. Si Liyong menarik napas panjang. Dia merasa belum waktunya baginya untuk berterus terang kepada gadis ini akan perasaan rendah dirinya, akan keputusan hatinya bahwa gadis ini tidak akan menemukan kehidupan yang cerah kalau menjadi jodohnya, akan selalu menghadapi cembohan dan penghinaan dari orang lain. Kelak saja, kalau perlu, setelah selesai tugasnya, dia akan memberitahu isi hatinya. Sekarang ini, Ling Ling sudah terlampau sedih oleh perpisahan sementara sehingga dia tidak tega untuk menambah lagi beban penderitaan batinnya dengan pengakuan yang akan menghancurkan hati gadis itu. Aku berjanji, Ling Ling, bahwa setelah selesai tugasku, aku tentu akan menjemputmu di rumah Bibi Cili. Mendengar janji ini, seketika wajah yang tadinya pucat itu menjadi agak kemerahan dan cerah kembali. Senyumnya muncul bagaikan matahari sesudah awan gelap tercurah menjadi hujan. Ling Ling, katakanlah, berapa lama aku harus menanti di rumah Bibi Cili? Pertanyaan ini tak disangka-sangka oleh si Ling Ling sehingga dia menjadi agak bingung karena tidak tahu berapa lama dia akan dapat menyelesaikan tugas itu. Dia hanya mendengar dari pengakuan Choa Kieu, orang ketiga dari Tibet Sam Sinsu bahwa Tibet Ingo Ho, yaitu lima orang yang harus diselidikinya itu, merupakan tokoh-tokoh utama di Tibet, bahkan merupakan pendukung dari Kim Sim Lama yang menjadi pemimpin pemberontak terhadap Dalai Lama di Tibet. Dia tidak tahu berapa lama dia akan mampu menyelesaikan tugasnya. Mungkin satu minggu, sebulan dan bukan tidak mungkin pula setahun baru selesai atau bahkan belum selesai. Apalagi kalau yang diselidikinya itu menyangkut soal pemberontakan. Melihat pemuda pujaan hatinya itu nampaknya ragu-ragu untuk menjawab, Ling Ling merasa khawatir sekali. Bagaimana, Koko? Berapa lama aku harus menunggu engkau datang menjemputku? Seminggu? Airh, Ling Moi, urusan yang kuhadapi ini bukan mudah, membutuhkan waktu yang lebih lama. Kiranya tidak mungkin kalau hanya seminggu. Kalau begitu, satu bulan. Satu bulan sudah sangat lama, Koko. Tentu paling lama sebulan engkau akan datang menjemputku, bukan? Mendengar betapa suara gadis itu mengandung kegelisahan dan harapan, Sialiong merasa tidak tega untuk mengecewakan hatinya. Andai kata selama sebulan dia belum dapat menyelesaikan tugasnya, setidaknya dia akan dapat berkunjung ke rumah Bibi Cili dan mengabarkan keadaannya kepada Ling Ling, mengatakan bahwa tugasnya belum selesai. Maka dia pun mengangguk. Akanku coba untuk menyelesaikan tugasku selama sebulan. Wajah itu nampak lega dan tersenyum kembali, dan keharuan menyelinap di dalam hati Sialiong. Melihat senyum itu saja, ada perasaan melekat dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia akan tega meninggalkan gadis yang agaknya sudah menyerahkan seluruh harapan hidupnya kepadanya itu? Aku akan sabar menanti, Koko. Hati Sialiong juga merasa lega. Setidaknya, walau belum terlepas benar dari gadis itu, dia sudah dapat memisahkan diri. Hal ini mengandung dua keuntungan. Pertama, dia dapat melakukan penyelidikan tanpa dibebani perlindungan kepada Ling Ling yang tentu kalau ikut dengannya akan merupakan halangan dan hambatan yang amat merepotkan, juga membahayakan. Kedua, biarlah mereka saling berpisah untuk sementara waktu agar gadis itu memperoleh kesempatan untuk berkenalan dan bergaul dengan pemuda lain, pemuda yang tidak cacat, yang pantas menjadi pendamping gadis itu. Diam-diam dia sudah berpesan kepada Bibi Cili agar memberi kesempatan kepada adik angkatnya itu untuk berkenalan dengan pemuda-pemuda yang baik karena dia ingin agar adiknya memperoleh seorang calon suami yang baik. Juga dia mengancam bahwa kalau terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap diri adiknya, dia kelak akan datang untuk membuat perhitungan. Sebaliknya kalau janda itu menjaga Ling Ling dengan baik, dia akan memberi hadiah yang layak. Pada hari itu juga, pergilah Sialiong meninggalkan Ling Ling di rumah janda Cili, dan keberangkatannya diantarkan oleh pandang matu sayu namun dengan senyum penuh kepercayaan, yang membuat langkah Sialiong terasa berat sekali. Bisian memasuki kota Lhasa dengan wajah gembira. Bangunan-bangunan kuno dan besar megah di kota itu membuat dia kagum sekali. Sebuah kota yang lain daripada yang lain, terletak di daerah pegunungan yang hawanya ringin dan bangunan raksasa itu berderet-deret di lareng-lereng bukit. Bangunan raksasa yang berderet-deret itu adalah tempat tinggal dalai lama dan para pendekta lama yang merupakan golongan yang paling berkuasa dan kuat di Tibet. Ia tidak tahu betapa kemunculannya menarik perhatian banyak orang, terutama kaum prianya karena ia adalah seorang gadis yang selain cantik manis, juga pakaiannya yang tambal-tambalan itu sungguh aneh sekali. Tambal-tambal tetapi tidak butut, bahkan baru dan bersih. Bukan hanya mata para pria yang berada di jalan raya kota lasa saja yang memandang kagum, bahkan juga bonggan mencuri pandang dari samping dan dia pun kagum dan bangga. Melihat gadis itu berwajah demikian cerah dan gembira, sepasang matanya yang indah itu bersinar dan bibirnya tersenyum-senyum, dengan lenggang perlahan seperti menari, sungguh disian merupakan seorang wanita yang memiliki daya tarik amat besar. Dan dia berbangga hati karena dialah pria yang mendampingi gadis ini. Bahkan pandang mata iri dari para pria di situ menambah kebanggaan hatinya. Dia telah jatuh cinta kepada gadis ini dan walaupun bisian belum menjawab secara meyakinkan, akan tetapi gadis itu tidak marah mendengar dia mengaku cinta. Gadis itu sudah tahu bahwa dia mencintanya dan ia tidak marah. Itu sudah lebih dari cukup untuk sementara ini. Hanya, kadang dia merasa tersiksa sekali, apalagi kalau mereka terpaksa bermalam di hutan atau kuil tua, melihat gadis itu tidur pulas demikian dekatnya. Nafsu birahinya membakar dirinya, akan tetapi dia tidak berani apa-apa, menyentuh pun tidak berani. Sama halnya dengan seorang kelaparan melihat dan mencium makanan lezat di depan hidung dan mulut, akan tetapi tidak boleh menjamahnya. Akan tetapi, melihat betapa gadis yang dicintanya itu menjadi perhatian. Banyak orang begitu memasuki kota Lhasa, Bonggan mengerutkan alis, teringat akan kemungkinan adanya si Elyong di kota ini. Dia lalu menyentuh lengan bisian dan ketika gadis itu memandang kepadanya, dia memberi isyarat agar dia itu mengikutinya, menyelinap di antara rumah penduduk dan berada di balik sebuah rumah, tidak nampak dari jalan raya. Ada apakah, sute tanya bisian ketika mereka berada di balik rumah itu dan tidak nampak oleh orang lain. Aku baru saja teringat, suci. Kita mencari pendekar Bongkok dan mungkin saja dia sudah lebih dahulu berada di sini, maka sungguh tidak baik kalau kini kemunculanmu di sini menarik perhatian orang. Bisian menatap wajah pemuda itu dengan alis berkerut karena dia mengira bahwa ucapan pemuda itu keluar dari hati yang dibakar iri dan cemburu. Tadi dia pun melihat betapa pandang mata para pria di kota itu ditujukan kepada dirinya penuh kagum dan heran, dan agaknya ini yang membuat Bonggan berkata seperti itu. Hem, mengapa tidak baik? Sute tanyanya, suaranya mengandung teguran. Bonggan tersenyum. Dia dapat menduga mengapa sucinya itu bersikap tak senang. Airh, suci. Aku sama sekali tidak merasa kurang senang melihat sikap orang-orang yang kagum kepadamu, bahkan aku merasa bangga. Akan tetapi, seperti yang pernah kau ceritakan kepadaku, pendekar Bongkok itu melarikan diri saat kasarang dan agaknya dia tidak suka berkelahi denganmu. Hal ini berarti dia ingin menghindarkan diri darimu. Nah, andai kata dia sudah tiba di sini lalu dia mendengar akan kemunculanmu, seorang gadis yang mudah dikenal dan memiliki ciri khas, yaitu cantik manis dengan pakaian tambal-tambalan yang aneh, tentu dia akan lebih dahulu melarikan diri sebelum sempat kita temui. Bisian menarik nafas panjang. Ah, engkau benar, suci. Betapa cerobohnya aku. Benar sekali. Kita masuk tanpa diketahui orang, dan lebih dahulu mencari keterangan tentang dirinya. Kiranya tidak akan sukar mencari orang dengan cacat Bongkok seperti dia. Nah, kita masuk di rumah makan sana itu, sete, kita makan dan kita sekalian mencari keterangan di sana. Kembali Bisian yang memimpin seperti biasanya setelah ia disadarkan oleh setenya. Dengan berindap kini, tidak menyolok, mereka lalu menuju ke rumah makan, masuk dan memilih tempat di sudut yang agak gelap dan tidak menyolok, juga tidak nampak dari pintu depan karena terhalang tiang. Tanpa banyak cakap mereka memesan makanan, dan minuman, lalu makan sambil diam-diam memperhatikan ruangan rumah makan itu. Siang hari itu, tidak banyak orang makan di situ. Oleh karena Bisian sengaja duduk membelakangi ruangan menghadap dinding, maka Bonggan yang bertugas sebagai metu-metu dan menyelidiki keadaan ruang itu, juga beberapa orang tamu yang makan minum di situ. Hanya ada tiga meja yang terisi tamu, masing-masing empat orang, sehingga selain mereka berdua, ada dua belas orang tamu pria yang sedang makan minum. Karena Bisian sengaja memalingkan muka dan duduk menghadap dinding, maka ia tidak menarik banyak perhatian. Tetapi sebaliknya, dia pun tidak dapat memperhatikan isi ruangan itu dan keadaan di luar. Bonggan tadinya menyapu para tamu dengan pandang matanya yang acuh dan tidak tertarik. Akan tetapi tiba-tiba sepasang meta pemuda itu bersinar-sinar, lalu pandang matanya melekat pada seseorang yang baru saja melangkah masuk. Jantungnya seperti berhenti berdepak untuk beberapa saat lamanya, kemudian berdebar keras sekali. Apa yang dilihatnya membuat api gairah dalam dirinya seperti berkobar seketika, akan tetapi dia masih teringat bahwa Bisian duduk di depannya. Maka dia pun cepat menguasai perasaannya, agar jangan sampai nampak oleh sucinya. Hanya ada satu yang dapat menarik perhatian dan membangkitkan gairah dalam hati pemuda ini, yaitu wanita cantik. Dan wanita yang kini melenggang masuk ke dalam rumah makan itu lebih daripada cantik. Gadis itu usianya sudah dewasa dan matang, setidaknya tentu ada 24 tahun usianya. Wajahnya berbentuk bulat telur, kulitnya putih mulus agak kemerahan dan sebagian lengannya yang nampak karena lengan bajunya tergulung sebagian, juga berkulit putih halus, dengan bulu lembut. Wajah itu manis sekali, cantik jelita dengan daya tarik yang amat kuat. Kecantikan wajah seorang peranakan Kirgis dan Han. Bentuk tubuhnya padat berisi dan lemah gemulai. Pinggangnya yang ramping itu bagai pohon yang liu sedang tertiup angin. Lenggangnya mempesona, bagai lenggang seekor harimau kelaparan, dengan buah pinggulnya yang menari-nari setiap kali melangkah, tepi lutut sebelah dalam saling bersentuhan. Pakaiannya ketat sekali, membuat lekuk lengkung tubuhnya yang padat berisi serta denok itu membayang jelas. Yang membuatnya lebih menarik lagi adalah punggungnya yang terhias sebatang pedang beronce merah. Ketika memasuki restoran itu bersama seorang berpakaian pendeta Tosu yang usianya sudah 60 tahun, pria yang bertubuh tinggi besar dan biarpun usianya sudah 60 tahun tetapi masih nampak tampan dan gagah, dengan jubah yang lebar membungkus tubuhnya, wanita itu segera menjadi perhatian para tamu pria yang duduk di rumah makan itu. Gadis itu pun melayangkan pandang matanya ke dalam ruangan rumah makan, dan ketika ia melihat bonggan yang memandang kepadanya dengan kagum, wanita itu pun balas menatap dan sinar matanya memancarkan cahaya aneh. Wajahnya yang berkulit putih mulus itu menjadi kemerahan, bibirnya yang merah dan berbentuk indah itu mekar dalam senyum memikat, sepasang matanya lalu melepas kerling yang menyambar bagaikan kilat. Kemudian, gadis itu duduk menghadapi sebuah meja tak jauh dari tempat duduk bonggan dan sengaja ia duduk menghadap ke arah bonggan. Temannya, pendeta tinggi besar itu dengan sikap acuh saja lalu duduk di hadapannya, membelakangi meja bonggan. Pelayan yang tadi juga menyambut bonggan dan disian dan yang menerima pesanan makanan, kini menghampiri dua orang tamu baru itu. Bonggan dapat melihat dengan jelas bahwa pelayan itu sudah mengenal mereka, nampak amat menghormat pendeta itu ketika menerima pesanan yang diucapkan oleh si gadis jelita dengan suara merdu. Bisian dapat melihat betapa tadi sutenya seperti tertarik oleh sesuatu, dan mendengar suara wanita yang merdu memesan makanan. Dia pun tertarik dan memutar sedikit tubuhnya agar miring dan ia pun mengerling ke arah meja itu. Melihat wanita yang amat cantik dengan sikap ramah terbuka, juga dengan pedang di punggung, tentu saja ia pun amat tertarik, menduga bahwa tentu wanita itu seorang ahli silat, seorang wanita kang-o yang sudah biasa melakukan perantauan. Apalagi ditemani seorang pendeta tosu yang tinggi besar, maka tentu saja kehadiran dua orang itu memang amat menarik perhatian. Melihat betapa bisian melirik ke arah wanita itu, Bonggan bersikap alim dan dia pun menundukan muka, tidak lagi menatap wanita itu. Wanita cantik manis itu tentu saja amat menarik dan memiliki daya tarik yang amat kuat karena ia bukan lain adalah Pek Lan, gadis peranakan Kirgis dan Hong yang memang mempunyai kecantikan istimewa. Yang berada di sampingnya adalah Tai Yang Suhu, tokoh Pek Lian Kau yang tadinya adalah sahabat gurunya, Hek In Kui Bo dan kini telah menjadi sahabat dan juga gurunya pula, yang telah mengajarkan ilmu sihir dan sebagai imbalannya, Pek Lan menyerahkan dirinya untuk menjadi kekasih tokoh Pek Lian Kau yang masih nampak muda dan amat tampan gagah itu. Seperti telah diceritakan pada bagian depan, Tai Yang Suhu mendapatkan tugas dari Pek Lian Kau untuk mengumpulkan gadis-gadis dusun yang muda dan cantik untuk dijadikan pelayan di perkumpulan agama sesat itu. Dalam pekerjaan ini, dia dibantu oleh Pek Lan yang menyamar sebagai siluman merah dan menculik gadis-gadis dusun yang cantik. Juga tokoh Pek Lian Kau itu dibantu oleh Tibet Sam Sintu. Akan tetapi, ketika gerombolan ini sedang mengumpulkan gadis-gadis dan bersembunyi di Bukit Tonta, munculah pendekar bongkok yang bukan saja menggagalkan usaha mereka, bahkan membuat Pek Lan dan Tai Yang Suhu terpaksa harus melarikan diri, sedangkan dua orang di antara Tibet Sam Sintu tewas di tangan pendekar bongkok. Tai Yang Suhu bersama Pek Lan lalu melarikan diri dengan hati gentar, tidak mampu menghadapi pendekar bongkok yang terlalu kuat bagi mereka. Akan tetapi kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju Lhasa karena Tai Yang Suhu hendak mengabarkan tentang kemunculan pendekar bongkok itu kepada Kim Sim Lama, yaitu pimpinan pemberontak di Tibet yang bekerja sama pula dengan Pek Lian Kau. Dan dalam rumah makan ini, di mana Tai Yang Suhu sudah dikenal oleh pelayannya, mereka melihat bonggan dan bisian. Tentu saja Pek Lan segera tertarik bukan main melihat bonggan, seorang pemuda yang memang tampan dan gagah. Gairahnya segera bangkit. Pek Lan sudah menentukan pilihan untuk bersenang-senang malam nanti. Gadis ini seperti telah dihinggapi penyakit. Meski ia melakukan perjalanan bersama Tai Yang Suhu yang menganggapnya sebagai kekasih, akan tetapi setiap kali bertemu seorang pria yang menarik hatinya, Pek Lan tentu akan berusaha keras untuk menundukannya. Tai Yang Suhu mengenal baik watak Pek Lan dan dia pun tidak mampu menjegah, bahkan Tosu ini acuh saja karena dia sendiri pun menganggap Pek Lan hanya sebagai hiburan dan selingan saja. Maka, melihat betapa Pek Lan menunjukkan kekagumannya kepada pemuda yang duduk di meja sebelah, Tai Yang Suhu mengambil sikap tidak peduli. Setelah selesai makan, bonggan menggapai pelayan rumah makan untuk membayar harga makanan dan minuman. Sejak tadi, dia sudah main metu dengan gadis cantik itu dan dia melihat betapa gadis jelita itu memberi tanda-tanda dengan kerling metu dan senyumnya bahwa ia pun menanggapi perasaan hati bonggan. Tentu saja bonggan menjadi semakin terpikat. Dia mengambil keputusan untuk malam nanti mencari kesempatan, meninggalkan bisian kalau gadis itu sudah tidur di kamar lain dalam penginapan, untuk mencari gadis peranakan kergis yang sangat mempesona ini. Pada waktu pelayan menerima uang pembayaran dari bonggan, pemuda yang ingin mempercepat penyelidikan yang dilakukan bisian ini, segera bertanya, kami mencari seorang pemuda yang punggungnya bongkok. Apakah barangkali engkau pernah melihat atau mengetahbinya? Mungkin dia pernah datang ke rumah makan ini, atau engkau melihatnya di jalan? Bisian tidak sempat mencegah bonggan mengajukan pertanyaan itu, maka dia pun memperhatikan dan menanti jawaban si pelayan. Bagaimanapun juga, pertanyaan itu takkan mendatangkan kecurigaan kepada orang lain. Tidak ada anehnya kalau mereka bertanya-tanya tentang seorang pemuda bongkok. Akan tetapi, mereka melihat betapa wajah pelayan itu tampak terkejut bukan main. Dua matanya terbelalak dan sejenak dia memandang bengong kepada bonggan. Lalu dia menjawab agak gugup. Kongcu, eh haha, apakah dia, eh haha, dia seorang pemuda bongkok yang sakti? Tentu saja bonggan dan bisian merasa girang bukan main mendengar pertanyaan itu. Tak salah lagi. Sialiong yang dimaksudkan pelayan ini. Di dunia ini mana lagi ada orang bongkok yang sakti? Bonggan mengangguk-angguk. Benar dia. Dimanakah dia? Dia? Ah, saya tidak tahu. Kongcu, pelayan itu menoleh ke arah kamar pemilik rumah makan, yang juga dijadikan kantoran. Saya tidak tahu, akan tetapi majikan saya mungkin tahu, dan dia kelihatan seperti orang ketakutan, lalu cepat meninggalkan meja itu sambil membawa uang pembayaran yang diberikan bonggan. Tentu saja bisian merasa penasaran sekali. Dia bangkit dan berbisik kepada bonggan. Mari kita bertanya kepada pemilik rumah makan. Bonggan mengangguk dan mengikuti sucinya. Ketika mereka melewati meja sebelah dan bonggan memandang, peklan menghadiahi sebuah senyum manis dan keripan mata penuh hati. Melihat tanda ini, bonggan tersenyum dan mengangguk sedikit. Untuk memberi isyarat bahwa dia dapat menangkap semua isyarat gadis manis itu dan merasa setuju kalau mereka dapat mengadakan hubungan yang lebih dekat. Terima kasih telah menonton!